Jadi data yang kami terima, bornya itu 56 persen. Kemarin masih sebelumnya masih 54, sekarang meningkat lagi. Dari 4.361 terisi 2.426, 56 persen bornya. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengumumkan, bertanggal 30 Januari 2022, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit telah mencapai angka 56 persen, meningkat 2 persen dari hari sebelumnya. Adapun tempat tidur isolasi COVID-19 saat ini telah terisi 2.426 dari 4.361 tempat tidur. Sedangkan untuk ICU, terisi 152 tempat tidur dari total 651 yang disiapkan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hingga Senin 31 Januari 2022, jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta mencapai angka 27.977 kasus. Dari jumlah ini, sebanyak 2.892 kasus merupakan varian Omikron. Mayoritas kasus ini masih didominasi oleh penyebaran dari luar negeri. Namun jika tidak dicegah, bukan tidak mungkin, transmisi lokal akan menjadi penyebab utama penyebaran COVID-19 di Jakarta. Ini sebentar lagi terbalik ini, tadinya kasus impornya yang besar, sekarang yang lokal. Nah untuk itu, itu berarti diantara kita dengan sesama kita. Itu harus hati-hati ya. Sekalipun Omikron tidak berbahaya seperti varian Delta, tapi jangan dianggap itu. Pasar, restoran, mall, hotel, pabrik, maupun perkantoran dan lain-lain yang melanggar, kami akan bersaksi. Amparat kami akan terus mengawasi, Satgas Kasas di tiap unit kami minta dioptimalkan kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.